Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Terpujilah Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kita di saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara-saudara oleh karena berkat dan kasih Tuhan. Saudara-saudara sudah bergabung dalam kebaktian, dalam program TEDU, program yang berkomitmen untuk terus menginspirasi, memotivasi, dan menjadi media berkat bagi saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya kira belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru, 2023. Waktu begitu cepat berlalu, tetapi itu tandanya kita sudah setahun lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. Saat ini saudara sekalian, saya ingin berbagi pesan Tuhan buat saudara di tahun yang baru ini, tahun 2023. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang di surga, saat ini kami akan mendengarkan firmanmu, biarlah firman yang akan kami dengarkan sebentar, boleh memberikan kekuatan rohani bagi kami, berikan kekuatan iman bagi kami, kami boleh hidup sesuai dengan kendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, saat ini saya akan membawakan sebuah cerita yang terdapat di dalam kisah para rasul pasal yang ke-27. Dalam kisah para rasul pasal yang ke-27 ini, bagi saya cerita ini sangat epik. Menceritakan perjalanan yang tidak mudah, akan tetapi saya percaya ada banyak pesan Tuhan melalui firman firman atau melalui cerita yang sangat sederhana ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama lihat. Mari kita baca ayat yang pertama. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Paulus akan mengadakan sebuah perjalanan ke Italia, lebih spesifik lagi ke Roma. Bukan sebagai seorang wisatawan, bukan juga sebagai seorang misionaris yang diutus, tetapi sebagai seorang tahanan. Dan di ayat yang kedua dan tiga berkata begini, Kami naik ke sebuah kapal, jadi mereka menyusur pantai menggunakan sebuah kapal, dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak Aristarkus seorang Makedonia dari Thessalonica menyertai kami. Ayat tiga. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Saudara ku yang diberkati Tuhan di dalam tiga ayat yang kita baru saja baca bersama-sama. Di sini menceritakan atau menggambarkan satu situasi yang tampak begitu baik, berjalan dengan rencana, semuanya berjalan dengan lancar. Nah saudara ku yang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat ini adalah awal perjalanan yang baik-baik saja. Paulus masih bisa bertemu dengan saudara atau teman-temannya. Berapa banyak dari saudara di awal tahun kemarin tahun 2022 semuanya tampak baik-baik saja. Semuanya tampak baik-baik saja. Masih bisa bertemu dengan saudara-saudara, masih bisa bertegur sapa. Ayat yang keempat. Oleh karena angin sakal, tadi perjalanannya masih baik-baik saja, masih bisa bertemu teman-teman. Sekarang ceritanya menyampaikan bahwa oleh karena angin sakal. Sudah mulai ada masalah dalam cerita ini. Dari, oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur ke pantai Siprus. Ayat 5 dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamphilia, Sampailah kami dimirah di daerah-di daerah Kilikia. Ayat yang ketujuh. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah, kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai kereta melewati Tanjung Salmone. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat 7 dan 8 menjelaskan tentang situasi yang sementara mereka hadapi. Kalau tadi agak mudah, sekarang perjalanan mereka sudah mulai sulit, saudara. Oleh karena ada angin sakal yang mereka hadapi. Kemudian, kalau saudara baca tadi, perjalanan mereka sangat berat. Mereka menyusuri, mereka mendayung dengan susah payah. Itulah yang mereka alami di perjalanan selanjutnya. Berapa banyak dari saudara di tahun 2020 mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin di awal bulan tampak begitu berjalan dengan baik. Kehidupan saudara, perjalanannya baik. Saudara masih bisa bertemu dan bertegur sapa. Dengan saudara-saudara secara hidup Anda akan tetapi memasuki pertengahan tahun mungkin. Ada bulan-bulan tertentu, saudara harus bersusah payah. Dan sudah bersusah payah tetapi tidak maju-maju. Tidak maju-maju. Bahkan hampir tidak maju. Hampir tidak maju. Ataupun tidak ada perkembangan di dalam bisnis saudara. Ataupun di dalam hubungan saudara. Ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Kenapa ada banyak waktu yang hilang? Oleh karena mereka berusaha bersusah payah mendayung tetapi tidak maju-maju. Akhirnya waktu hilang. Banyak yang terbuang. Nah saudara aku yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-10. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka katanya. Saudara-saudara aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal tetapi juga bagi nyawa kita. Saudara, Paulus berbicara bukan tanpa dasar. Dia adalah seorang misionaris yang sering mengadakan perjalanan melalui jalur air. Dan dia tahu benar. Dia bisa melihat cuaca kapan waktu yang baik untuk berlayar dan kapan waktu yang kurang baik. Di ayat selanjutnya, di ayat selanjutnya, ayat yang ke-11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan-perkataan Paulus. Di sini mulai ada konflik. Di sinilah konflik dimulai. Betul, jurumudi dan nakoda kapal itu mereka juga orang yang sangat berpengalaman dalam pelayaran. Mereka orang yang sangat berpengalaman. Sehingga tentu saja wajar bagi saya Julius sebagai kepala perwira itu lebih percaya kepada jurumudi atau pada nakoda ini. Ayat yang ke-13 berkata begini. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Sudaraku yang diberkati Tuhan. Sepertinya semua akan baik-baik saja. Anginnya hanya sepoi-sepoi. Boleh jadi sudara sekalian berapa banyak dari Anda di awal tahun berpikir semuanya akan berjalan dengan lancar. Kelihatannya akan berjalan dengan lancar. Apakah itu rencana Anda atau cita-cita, harapan. Dan rasanya semua sudah ada dalam genggaman-genggaman Anda. Ayat 14 adalah kelanjutan dari ayat yang ke-13. Begini, tadinya mereka sudah berpikir bahwa mereka sudah aman. Ayat 14 berkata begini. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Sudaraku yang diberkati Tuhan, tadi mereka pikir perjalanan mereka akan baik-baik saja. Tiba-tiba waktu mereka berpikir sudah aman, tiba-tiba angin badai, angin timur ini tiba-tiba menghantam kapal-kapal mereka. Angin timur ini seperti angin topan, mampu menenggelamkan kapal. Bahkan tingginya dia bisa menyapu gelombang dan tinggi gelombang itu bisa dua setengah meter sampai tiga meter. Sanggup menenggelamkan kapal. Ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Kapal ini dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing. Di dalam satu titik mereka menyerah. Bagaimana dengan Anda di tahun 2022 kemarin? Saudara, saya berbicara kepada Anda. Kalau Anda boleh refleksi kehidupan saudara di sepanjang tahun 2022 kemarin. Boleh jadi ada yang mengalami hal-hal seperti yang digambarkan di dalam cerita ini. Saudara, bersusah payah mendayung tetapi tidak maju-maju. Saudara melakukan segala sesuatu butuh keputusan yang tepat tetapi malah salah ambil keputusan. Karena percaya pada nasihat orang yang salah. Kemudian, mungkin tiba pada satu titik akhirnya menyerah dan hanyut dan membiarkan kehidupan saudara terombang ambing saja. Kira-kira seperti apa yang Anda alami sepanjang tahun kemarin? Tahun 2022. Saudara-saudara, mungkin saja sepanjang tahun kemarin saudara dihanyutkan oleh perasaan saudara. Situasi, kondisi yang tidak berjalan sesuai dengan rencana saudara. Saudara takut, khawatir, rasanya ingin menyerah saja sama seperti yang ada di dalam cerita ini. Saudara dipenuhi dengan banyak skenario di dalam pikiran saudara. Oleh karena keadaan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan Anda sudah tidak bisa berpikir membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Bahkan saudara tidak tahu berharap kepada siapa lagi. Tidak punya jangkar lagi sehingga saudara terapung-apung saja, hanyut. Boleh jadi itu yang saudara alami di sepanjang tahun 2022 kemarin. Ayat 16 dan 17. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Mereka, mereka hanyut. Mereka terapung-apung saja. Ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang ambingkan angin badai. Saudara kalau saudara perhatikan kata-kata ini diulang-ulang. Susah payah, angin badai, hanyut diombang ambingkan, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Begitu kacaunya kehidupan mereka. Kondisi mereka begitu kacau. Mau siang dan malam pun mereka sudah tidak tahu. Hari pun mereka sudah tidak tahu. Selanjutnya, mungkin di tahun kemarin Anda mungkin menyesal percaya kepada seseorang. Anda bertanya-tanya, kenapa waktu itu saya percaya kepada dia? Atau mungkin ada banyak hal yang saudara alami di sepanjang tahun 2022. Dan waktu tidak dapat diputar kembali. Penyesalan itu menghantui kehidupan saudara. Sama seperti ayat yang ke-21 tadi. Ayat 21 berkata. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata. Mohon maaf sebelum itu mari kita baca kembali ayat 20. Ayat 20 berkata begini. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dasyat terus-menerus mengacaukan kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami. Mengapa putus harapan mereka? Oleh karena mereka sudah terombang ambing dan tidak tahu harus buat apa lagi. Ayat 21 tadi. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata. Saudara-saudara sekiranya nasihatku dituruti. Supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Saking hancurnya atau kacaunya kondisi mereka. Makan pun mereka sudah tidak sanggup. Makan pun mereka sudah tidak sanggup. Penyesalan menghantui kehidupan mereka di tahun. Di dalam perjalanan itu. Oleh karena barangkali Julius yang paling menyesal dalam perjalanan tersebut. Anda mungkin menyesal kepercaya kepada seorang, seseorang dan bertanya-tanya. Kita lihat ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal-kapal ini. Pesan Tuhan bagi saudara di tahun 2023 yang pertama adalah Berdamailah dengan keadaan yang tidak sesuai harapan. Sekali lagi. Berdamailah dengan situasi atau kondisi atau kenyataan hidup yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Saudara mungkin mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai harapan di tahun kemarin. Berdamailah. Mereka berharap perjalanan mereka akan baik-baik saja. Akan tetapi siapa sangka. Ternyata kenyataan tidak sesuai harapan. Ayat 22b berkata begini. Supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Menurut saudara ini kabar baik atau kabar buruk. Betul mereka akan selamat tetapi kapal mereka hancur. Oh saudara boleh jadi kapal itu adalah harapan saudara. Boleh jadi kapal itu adalah rencana saudara untuk mencapai suatu tujuan. Betul saudara selamat akan tetapi rencana saudara ternyata hancur. Bersama dengan kapal ini. Saudaraku yang diberkati, diberkati Tuhan. Pesan Tuhan buat saudara. Buatlah rencana tetapi letakkan iman anda kepada Tuhan bukan kepada rencana anda. Rencana manusia bisa gagal, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita menaruh iman kita pada rencana atau katakan pada kapal ini ketika kapal ini hancur iman kita akan ikut hancur. Oleh sebab itu pesan Tuhan bagi saudara buatlah rencana tetapi letakkan iman anda kepada Tuhan bukan kepada rencana anda. Sehingga kalaupun rencana anda hancur iman anda akan tetap kuat. Selanjutnya saudaraku yang diberkati Tuhan. Kata Paulus kepada mereka. Oleh karena keadaan tidak baik baiklah kamu bertabah-bertabah hati. Sabar dan ini tanggung jawab kita bukan tugas Tuhan untuk menguatkan hati kita. Ingat cerita Yosua Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini adalah tugas kita untuk menguatkan hati kita. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Inilah Tuhan kita. Dia ada di depan kita menyiapkan segala masa depan kita. Dia ada juga di belakang kita. Menebus segala masa lalu kita. Dan dia juga pada saat yang sama dia berdiri di samping kita. Menyanggupkan kita menghadapi badai, angin atau apa saja yang sementara kita hadapi. Hadapi saat ini. Jangan merasa sendiri ketika memasuki tahun 2023. Sadari bahwa dia menyertai-menyertai saudara. Saudara mungkin kalau saudara refleksi kembali melihat kembali tahun ke belakang. Mungkin ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Ketika engkau melihatnya mungkin engkau marah, mungkin engkau kecewar. Tetapi saudara sekalian percaya bahwa Tuhan selalu berdiri di samping saudara. Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara. Ayat 27 saya ingin baca. Ayat 27. Malam yang keempat belas sudah tiba dan kami masih terombang ambing. Rupanya keadaan mereka belum selesai. Masalah belum selesai. Yang menarik juga kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 saya ingin kembali sedikit. Sebab itu tabakanlah hatimu saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah. Paulus memberikan mereka motivasi. Kita langsung lanjut saja ke ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 berkata begini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Saudara, sudah selama 14 hari katanya mereka tidak makan. Kenapa? Memang kalau dalam masalah memakan pun kita lupa. Memakan pun sudah tidak ada waktu. Karena pikiran kita dipenuhi dengan pergumulan dan masalah-masalah tersebut. Paulus memberikan nasihat yang sangat rohani tetapi sangat praktis. Makan. Makan. Kemudian kalau kita baca ayat 36. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Makan dahulu. Ayat selanjutnya. Sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Saudara ku yang diberkati Tuhan dikatakan di sini mereka menjadi kuat. Yang membuat mereka menjadi kuat bukan karena roti tetapi karena mengucap syukur. Saya percaya pesan Tuhan melalui ayat ini mengajarkan kita. Mengucap syukurlah di tengah badai. Saudara ada ketakutan. Mohon maaf sekali lagi. Saudara pasti ada kekuatan ketika saudara mengucap syukur. Kondisi Anda mungkin tidak berubah. Waktu tadi mereka makan, waktu hati mereka dikuatkan kembali. Situasi belum berubah. Tetapi oleh karena mengucap syukur memberikan kekuatan. Saudara mengucap syukurlah di tengah badai. Boleh jadi kita punya seribu satu alasan untuk tidak mengucap syukur. Akan tetapi saudara tidak perlu banyak alasan untuk kita mengucap syukur. Kita masih hidup. Ucaplah, ucaplah syukur untuk kehidupan-kehidupan Anda. Saya ingin baca terlebih dahulu ayat 38. Ayat 39 langsung saja. Dan ketika hari mulai siang mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendaparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sawu lalu menanggalkan sawu-sawu itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi. Memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju-menuju pantai. Saudara menarik cerita tadi. Mengatakan setelah makan kenyang mereka membuang muatan ke laut untuk meringankan kapal. Untuk meringankan kapal saudara. Yang mereka buang-buang waktu itu adalah muatan gandum. Bukankah gandum boleh juga untuk dimakan. Tetapi kenapa mereka buang? Kenapa mereka buang gandum ini? Pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan bawa beban di tahun 2022 di tahun yang baru. Beban apa saja itu? Apakah itu beban dosa? Kalau kita lihat di Ibrani 12 ayat 1. Beban dosa kesayangan kita jangan kita bawa di tahun yang baru. Atau mungkin saudara punya hutang. Saudara berhutang. Saya tidak bicara tentang uang. Saya bicara tentang mungkin saudara punya hutang. Permintaan maaf kepada orang lain. Selesaikan itu. Mumpung masih di awal tahun. Selesaikan itu. Apakah saudara hutang minta maaf? Atau hutang berterima kasih kepada saudara-saudara di sekitar Anda. Lakukan itu. Mumpung masih di awal tahun. Belum terlambat. Permintaan maaf. Kita masih hidup beberapa hari. Gunakan waktu itu. Jangan masuk di tahun yang baru dengan adanya hutang. Lepaskan segala beban. Gandum adalah hal yang bisa dikonsumsi oleh mereka. Tetapi mereka menanggalkan itu supaya kehidupan mereka boleh maju ke depan. Saudara ku yang diberkati Tuhan. Perjalanan yang cukup panjang. Mari kita lihat. Barangkali ini boleh menjadi ayat yang terakhir. Kisah para rasul 28 ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama. Saya baca. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai haruslah kami tahu. Barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta. Setelah kami tiba dengan selamat. Saya ingin kalau saudara bersama-sama dengan keluarga Anda katakan tiba dengan selamat. Saudara bisa menginjak tahun yang baru ini. Saudara boleh tiba dengan selamat. Padahal tahun kemarin rasanya mau menyerah dengan berbagai macam tentangan. Angin, badai, mendayung tetapi tidak maju-maju. Ada hal-hal yang harus dibuang. Bahkan gandum atau mungkin tabungan kita yang harus kita buang di tahun kemarin. Tetapi puji Tuhan kita boleh tiba dengan selamat. Biarlah pesan-pesan Tuhan yang sudah kita ikuti bersama tadi. Mengucap syukur di tengah badai. Mengandalkan Tuhan. Mendasarkan iman kita kepada Tuhan dan bukan kepada rencana-rencana kita. Boleh memberikan kekuatan bagi kita. Memberikan pandangan bagi kita untuk menghadapi tahun 2023 dengan lebih baik lagi. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya akan doakan saudara mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga pada akhir dari firman Tuhan ini. Biarlah kami semua yang sudah mendengarkan boleh diberkati. Rok Kudus akan menerangkan lebih jauh. Dan biarlah kehidupan kami akan terus dikuatkan apapun yang terjadi. Inilah yang menjadi doa kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!